Intro Bagi kalian yang belum menonton part 174 Saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru Dan jangan lupa siapkan masakan padang warung padang, padang masar Jika sudah berbuka puasa, serta jangan lupa pakai headset biar lebih nyaman mas bro Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas Bahwa pada episode sebelumnya, semua shinobi telah berhasil masuk Jauh ke dalam hutan terlarang, setelah mengalahkan monster raksasa banteng Tapi semua itu tidak bertahan lama, setelah mereka masuk Ternyata musuh baru sudah ada di depan mereka Dia pun memperkenalkan dirinya dengan nama Jasin Nama yang tidak asing bagi kita pecinta anime Naruto Dia berpenampilan seperti iblis Berwarna hitam putih layaknya manusia Boruto pun menatap Jasin dengan serius Ayah Fugaku pun mengatakan Jadi desas-desus tentang penjaga hutan terlarang ini memang benar Sarada pun mengatakan Maksud dari perkataan paman apa, Ayah Fugaku pun menjelaskan Dikatakan oleh orang terdahulu, bahwa ada sesosok iblis hitam putih yang menjaga hutan Demi menjaga hutan agar tidak rusak Dia mengorbankan apapun untuk melakukannya Walaupun orang yang masuk hutan tersebut tidak berniat jahat Jadi intinya, walaupun dia berpenampilan seperti manusia yang menjaga hutan ini Tapi dia bukan manusia Ayah Minato pun menambahkan penjelasan tentang Jasin Aku pun pernah mendengar tentang namanya Dia mempunyai pengikut dan mereka menyebutnya Dewa Jasin Dewa Jasin adalah salah satu sekte yang dianut oleh pengikut Jasin Dalam ajaran itu, masing-masing pengikutnya hanya memiliki dua tujuan Yaitu membuat manusia menjadi almarhum dengan sengaja Dan itu demi Dewa Jasin Dan juga membuat masalah demi Dewa Jasin Tapi aku benar-benar tidak menyangka Bahwa dia benar-benar ada Walaupun aku tak percaya dia adalah Dewa Tapi kita harus waspada terhadapnya Aku merasakan aura yang besar dari dalam tubuhnya Jasin pun mengatakan Apakah kalian sudah selesai? Aku harus memulai ritual Tiba-tiba Jasin mengangkat kedua tangannya Dan datanglah badai angin yang besar Tiba-tiba muncul lebah yang sangat banyak muncul dari atas hutan Semua Shinobi pun sangat kaget mereka diserang Boruto pun menggunakan katananya Dan membelah serangga yang ada di depannya Dia pun melihat lebah itu beracun Dan mengatakan kepada semua orang Semuanya berhatilah-hatilah Lebah itu mempunyai racun yang mematikan Beberapa Shinobi pun akhirnya Ada yang terkena sengatan lebah tersebut Menjadikan tubuhnya membengkak dan hancur Para tim medis ketakutan dan berlari Membuat situasi menjadi kacau Ayah Fugaku pun menggunakan elemen apinya Dia mengeluarkan tornado api Dan melahap semua lebah di tempat itu Dengan demikitian semua lebah pun terbakar Menjadikan hutan Itu pun dipenuhi dengan api yang besar Namun Ayah Fugaku mengeluarkan elemen angin Dan menyemburkan ke pohon-pohon Agar tidak terjadi kebakaran hebat Semua orang pun terkejut Karena Ayah Fugaku bisa menggunakan elemen api dan angin Dia pun mengatakan Ayah Minato Lebih baik kau lindungi para Shinobi dan segera pergi Biar aku yang mengurus Jasin Kalian cepat carilah dan temukan Tobirama Akhirnya Ayah Minato pun menuruti permintaan Ayah Fugaku Baiklah semuanya Ayo kita pergi dari sini Kita percayakan semua kepada Ayah Fugaku Tapi Sarada mengatakan Maaf paman aku Akan tetap disini membantunya Aku takkan pergi kemanapun Boruto Mitsuki pun mengatakan demikian Akhirnya Ayah Minato pun menjawab Baiklah kalau begitu Kita semua tidak akan pergi Tapi aku akan fokus melindungi para Shinobi Mitsuki pun mengatakan Tenang saja paman Aku akan membantumu menjaga mereka Sarada pun meminta kepada Boruto Boruto aku mempunyai permintaan kepadamu Tolong biarkan aku saja yang membantu Ayah Fugaku Aku ingin merasakan bertarung bersama kakek buyutku Boruto pun mau tak mau mengatakan Baiklah Sarada Tapi jika kalian kesulitan melawannya Aku akan membantu kalian Dan tiba-tiba Momoshiki muncul mengatakan sesuatu kepada Boruto Boruto kusarankan dia berhati-hati dengannya Karena musuh itu tidaklah normal Dia seperti gabungan antara tubuh manusia Hewan dan tubuh Otsutsuki Boruto pun sangat kaget Apa kau bilang? Kenapa kau mengetahuinya? Kata Boruto, Momoshiki pun berkata Aku pernah melihatnya di planetku Tapi dia belum sempurna Jadi aura chakra yang kurasakan dari dia Dengan yang ada di planetku Mereka hampir sama Kemudian Boruto pun mengatakan Sarada berhati-hatilah Jangan remehkan musuhmu Sarada pun tersenyum mengatakan Baiklah Boruto Sarada dan Ayah Fugaku pun maju di hadapan Yasin Yasin pun mengatakan Kalian berdua akan melawan Kuya Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi Yasin pun mengeluarkan trompet entah dari mana asalnya Dan dari jauh Datanglah para puluhan monster goblin dari belakang Yasin Bersiap maju untuk menyerang mereka Boruto pun mengatakan kepada Mitsuki Ayo kita Panggil hewan Kuchiyose kita Mitsuki Boruto pun mengeluarkan garaga dengan Kuchiyose Dimana setelah garaga dulu muncul di Konoha bersama Sasuke Saat kode menyerang Konoha Setelah garaga putus kontrak dengan Sasuke Dia memilih untuk menjalin kontrak dengan Boruto Dan setelah beberapa dekade Inilah pertama kali Boruto memanggil garaga Boruto pun mengatakan Garaga aku tak perlu memberitahumu Kau sudah tahu siapa musuhmu Garaga pun mengatakan Akhirnya kau memanggilku Baiklah aku akan mengalahkan mereka Mitsuki pun mengeluarkan hewan Kuchiyose-nya Yaitu ular besar seperti manda Berwarna ungu Mitsuki memerintahkannya untuk melawan para pasukan goblin milik Yasin Boruto dan Mitsuki pun fokus melindungi para Shinobi Ayah Minato pun terkejut Tak kusangka kalian memiliki hewan Kuchiyose yang kuat Namun dalam barisan pasukan goblin Muncullah goblin raksasa yang jumlahnya ada tiga Dimana kedua ular Kuchiyose harus melawannya Ayah Minato pun mengatakan Baiklah aku akan memanggil hewan Kuchiyose milikku Untuk membantu ular kalian berdua Dan keluarlah hewan Kuchiyose yang paling langka Ayah Minato mengatakan Majulah Chimera dan kalahkan goblin raksasa Itu, Momoshiki sangat terkejut melihatnya Dan setira memberitahu Boruto bahwa Chimera adalah Salah satu makhluk yang paling terkenal dalam mitologi dunia Dan masih keturunan dari hewan suci di bumi Ia memiliki kepala singa, tubuh kambing, dan ekor naga Chimera juga dapat mengembuskan api dari mulutnya Boruto pun menjawabnya Kalau begitu ini sangat bagus Karena kita semakin dekat dengan hewan suci bumi Akhirnya tinggal Sarada dan Ayah Fugaku Yang akan melawan Jasin Jasin pun mengeluarkan tongkat sakti Dia pun maju ke hadapan mereka berdua Tapi Sarada dan Ayah Fugaku Menangkis dan menghindari serangan tongkat Jasin Tapi tiba-tiba mereka berdua tidak bisa bergerak Mereka pun terkejut Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Jasin pun mengatakan Siapapun yang terkena tongkatku Maka dia tidak akan bisa bergerak Inilah saatnya Kalian berdua Akanku eksekusi disini Terima kasih telah menonton!